Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita membahas seputar Dunia Perhabiban Ya Dan kali ini ada kabar yang Cukup membuat Kami juga merasa Kasihan ya Ini kabar yang menyedihkan Ada video seorang Habib Yang sedang bersedih Bahkan sepertinya Habib ini berputus asa Untuk meneruskan perjuangannya Di dalam membela nasab Para Habib Dia katakan kalau saat ini Dia ini sudah tidak mau lagi Berjuang untuk membela Nasab para Habib lagi Karena merasa dikhianati Dia bilang dulu Dia adalah orang yang pertama kali Yang benar-benar berjuang Untuk membela Nasab Para Habib Tapi ternyata Ada yang Menusuk dia dari belakang Dan akhirnya Dia menyerah Mungkin dia sudah lelah Nah kau muslimin Mari kita simak videonya Anda paling benci dikhianati Dan asal itu orang tahu Anda mulai sekarang Sudah tidak mau bahas Masalah nasab Ketika Nasab ini awal kali muncul Anda orang pertama yang melawan Tetapi Anda berjuang Melawan mereka Di para perampok-perampok nasab Dari golongan Habib sendiri Yang nusukkan dari belakang Nah mulai sekarang Terserah Anda sudah berjuang Ngebela nasab Habib Tetapi Habib sendiri Yang nusukkan Nah kau muslimin Kasian kan Kasian dia Merana dia Tersiksa dia Bersyukur tidak gila Tapi meskipun gila Bagi Para Habib Itu masih Tetap mulia Bahkan dikatakan Habib yang gila Itu lebih mulia Dari ulama Jadi memang Sungguh aneh Tapi nyata Jadi akidah yang seperti itu Aneh tapi nyata Dan Kami nasihatkan sajalah Kepada Habib Bahar Barangkali Habib Bahar ini Menyimak video ini Memang Mending Antum berhenti Membahas Masalah nasab Karena apa? Karena Itu hanya Membuang-buang energi Hanya membuang-buang waktu Dan mungkin juga Membuang-buang Biaya Untuk apa Membahas Nasab Kalau tujuannya itu Hanya untuk Berbangga-bangga Ya Tidak ada gunanya Meskipun benar Bahwasannya Ada seseorang yang Jalur nasabnya itu Ketemu dengan Manusia-manusia yang mulia Ya Ketemu dengan nabi Nasabnya itu ketemu dengan nabi Tapi kalau Pengamalan agamanya Tidak mulia Ya Maka Maka Nasab itu Tidak akan bisa Membuatnya Jadi mulia Nabi sendiri Mengatakan Dan barang siapa Yang lambat Amalnya Maka Nasabnya Tidak bisa Mengejar Jadi Usahakan Usahakan untuk Menyesuaikan Amalan Antum Supaya Seperti nabi Hilangkan Buang jauh-jauh Perkara-perkara Yang menjadikan Stigma Antum Itu negatif Di hadapan Di hadapan kaum muslimin Tinggalkan Perkara-perkara Yang Antum Sendiri Menilai Bahwa itu Adalah Bentuk Kemaksiatan Ya Usahakan Bagaimana Mencontoh Nabi Dan juga Para sahabatnya Di dalam Menjalankan Agama ini Di dalam Mengamalkan Syariat Islam ini Kalau Antum Menerapkan Atau Mengamalkan Agama ini Sebagaimana Pemahaman Agama Yang diamalkan Oleh nabi Dan para sahabat Maka Antum Tidak perlu Bersusah-susah Melakukan Usaha Supaya Manusia ini Menghormati Antum Jangankan Manusia Allah pun Akan Memuliakan Antum Seandainya Antum itu Mengamalkan Agama Sesuai Dengan Apa yang Dicontohkan Apa yang Diperintahkan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Yang diamalkan Oleh Para sahabatnya Radiyallahu anhum Ajemain Tapi Sekuat Apapun Antum Berusaha Supaya Manusia ini Hormat Kepada Antum Tapi Jalan yang Antum Tempu Untuk Mencari Kemuliaan Di hadapan Allah Itu Salah Maka Usaha Antum Sia-sia Dan Hanya akan Membuahkan Kekecewaan Seperti 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 Yang Antum Kepada 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 Para Habaib Para Saudara Saudara Kita Yang Mengaku Turunan Nabi S.A.W. Yang Kami Harapkan Sebagai Pengikut Nabi Muhammad S.A.W. Antum Ini Para Habaib Berada Di S.A.W. Membela Kakek Antum Mestinya Begitu Para Habib Habib Yang Terhormat Dan Wallahi Saya Bersumbat Kita Mencintai Nabi S.A.W. Mencintai Keluarganya Dan Jalur Nasab Kepada Nabi S.A.W. Antum Orang Yang Paling Pantas Untuk Kami Cintai Dan Kami Selalu Membacakan Salawat Untuk Antum Pada Saat Solat Tetapi Yang Sering Tersebar Di Masyarakat Malah Antum Kebanyakan Tidak Ada Orang Yang Malah Jauh Dari Ajaran Kakek Nabi Muhammad S.A.W. Kenapa Ini Mestinya Antum Berada Di Saf Awal Membela Mempertahankan Kemurnian Sunnah Kakek Kalian Nabi Muhammad S.A.W. Ini Enggak Kita Temukan Banyak Orang Yang Bukan Mempertahankan Kemurnian Rasulullah Kerjain Kita Kerjain Kita 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 Datang Orang Yang Mengaku Habib Ini Lalu Melawan Seakan Kamu Ngarang Kami Punya Madhab Sendiri Ini Kenapa Maka Risalah Yang Saya Sampaikan Semoga Allah Memuliakan Kita Semua Dan Termasuk Nabi S.A.W. Karena Kita Wajib Mencintai Mereka Dan Justru Karena Kita Cinta Kepada Mereka Kita Sampaikan Ini Musih Antum Yang Berada Pertama Wahy Akhwati Yang Dipanggil Habib Yang Dipanggil Sharifa Ini Semua Musih Ada Di Saf Awal Membela Ajaran Kakek Kalian Jangan Lagi Antum Yang Menjadi Pentolan Syia Yang Mencacimaki Istri Nabi Istri Kakeknya Dicacimaki Kok Diterima Yang Mengkafirkan Para Sahabat Nabi Orang Orang Yang Menjadi Sahabat Kalau Antum Sendiri Bersahabat Dengan Orang Orang Kemudian Sahabat Antum Dicelah Berarti Sebenarnya Antum Juga Lagi Dicelah Antum Salah Pilih Teman Mesti Harus Kita Antum Ini Harus Yang Disah Pertama Yang Membela Itu Semua Sahabat Nabi Semua Istri Nabi Harus Dibela Gak Bisa Itu Istri Kaya 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 Dan Allah Sebukan Dalam Al-Quran Begini Para Sahabat Nabi Allah Ridha Kepada Mereka Mesti Antum Yang Pertama Kami Ini Mendukung Itu Mesti Kan Begitu Jadi Ini Semestinya Memang Sampai Kepada Para Habib Kita Yang